Intro Hari ini kita akan belajar di dalam penghutbah pasal yang ke 9 ayat yang ke 10 Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini maka disitu diceritakan Maka disitu dikatakan bahwa apapun yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan Maka kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga Nah hari ini saya memenghimbau bapak ibu saudara kekasih Tuhan Ketika anda melakukan sesuatu anda diberikan tugas kepada bapak ibu saudara Diberikan job maka lakukanlah itu dengan sekuat tenaga Maka itu berarti dari kebenaran firman Tuhan ini ada yang saya mau sampaikan Yang pertama kalau anda bekerja jangan malas-malas Karena pada waktu kita malas-malas maka apa yang terjadi Maka kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik Misalnya apa keuangan kita karena apa malas Itu sebabnya hari ini apapun yang ditentukan Apapun yang diberikan job kepada bapak ibu saudara kekasih Firman Tuhan ini mengingatkan kita Lakukanlah itu dengan segenap kekuatanmu Lalu yang kedua apa yang saya ingin sampaikan dari kebenaran firman Tuhan ini Adalah anda bersemangat Pada waktu anda menemukan pekerjaan yang diberikan kepada anda Lakukan itu dengan bergeda dengan bersemangat Karena pada waktu kita melakukan ini maka yang terjadi adalah Kita akan mengalami terobosan-terobosan dalam kehidupan kita Nah saya ulangi sekali lagi Apapun yang ditemukan yang anda perlu kerjakan hari itu Jangan menunda-nunda pekerjaan anda Ketika anda menemukan pekerjaan yang diberikan kepada anda Lakukanlah itu dengan sekuat tenaga saudara Dan saya berharap dengan adanya kebenaran firman Tuhan ini Anda mulai Kalau bekerja itu jangan menunda-nunda Kalau bekerja itu jangan malas Kalau bekerja itu bersemangat Dan saya percaya anda akan diberikan kekuatan oleh Tuhan Tuhan Yesus memberkati Amen